selamat hari minggu teman-teman kita ibadah bareng lagi hari ini walaupun lewat digital gak apa-apa ya rekaman youtube gini mudah-mudahan segera secepatnya kita bisa live bareng lagi by zoom ataupun google meet yuk kita sekarang sama-sama berdiri kita mau nyanyi sama-sama lagu mars teruna yuk berdiri yuk sekarang selamat menikmati 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 dalam ibadah kita bersama-sama berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi lagu pujian pembukaan hidung jemaah 322 terang matahari terang matahari kalah menyindari seakan negeri dan gunung dan padang dan sawan dan ladang senang bersari gembira sekali kulihat kembali terang mereka dan Bapak di surga yang Bapakku jumpa anakku sama mari kita satu doang doa Tuhan Yesus ala Bapak yang baik terima kasih Tuhan pada hari minggu ini kami masih boleh bersama-sama beribadah walaupun dengan keterbatasan yang kami miliki Tuhan kami masih belum bisa beribadah bersama-sama dan masih dan hanya bisa melakukannya secara digital tapi Tuhan kami yakin dan percaya kuasa kasih-Mu tetap disertai dengan kami Tuhan dan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir berkuasa latas kami Tuhan haleluya amin selamat pagi adik-adik apa kabar semuanya semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat dan tetap bahagia ya ya sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kami boleh bangun di pagi hari ini kami menikmati hari yang baru dan kami boleh bersekutu dan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan kiranya Tuhan memberkati kami biarlah kudus dan mencertai sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari biarlah Tuhan Yesus hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan namamu saja Tuhan berkati juga hamba yang akan menyampaikan firman-Mu biarlah apa yang boleh disampaikan itu hanya dari perkataan dari engkau saja Tuhan Yesus dan itu untuk kemuliaan dan kehormat namamu saja terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin oke hari ini kita mau belajar lagi dan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Masmur 127 ayat 1 sampai dengan 5 ya kita buka dari Masmur pasal 127 ayat 1 sampai dengan 5 dan ikat akan bacakan ya berkat Tuhan pangkal selamat nyanyian ziarah Salomo jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah sia-sialah orang yang membangunnya jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota sia-sialah pengawal berjaga-jaga sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan dua kandungan adalah suatu upah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan demikianlah anak-anak pada masa muda berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu ia tidak akan mendapatkan malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang demikianlah firman Tuhan terpujilah Tuhan Yesus oke adik-adik hari ini apa sih kita mau pelajari dari kitab Masmur ini kalau adik-adik tahu Masmur ini kan banyak menceritakan tentang Daud nah gimana kalau adik-adik tahu tentang Daud itu kisah hidupnya Daud dari seorang gembala akhirnya Tuhan bentuk dia lalu Tuhan berikan dia menjadi seorang raja dan kalau dari kisah hidup ini kita juga bisa lihat ketika Daud melawan Goliat bahkan ingat adik-adik Daud tuh yang badannya kecil melawan Goliat yang besar punya kekuatan yang besar ditakuti musuh-musuhnya kalau secara manusiawi atau secara pikiran kita itu gak mungkin Daud bisa melawan Goliat tapi apa yang terjadi? ketika Daud mengandalkan Tuhan ketika Daud berdoa sama Tuhan apa yang kelihatan bagi manusia gak mungkin itu terjadi dan itu mungkin buat Tuhan akhirnya Daud bisa melawan Goliat dengan hanya apa dari ketapel bayangkan nah setelah itu mulailah akhirnya Daud Tuhan percaya menjadi seorang raja menggantikan Saul disitu tuh ketika Daud memimpin sebagai raja dia melibatkan Tuhan mengandalkan Tuhan dalam dia memimpin apa sih kerajaannya saat itu dia memimpin bangsa-bangsanya sehingga dia Pak bisa melawan semua musuh-musuhnya kalau adik-adik lihat nih di ayat 2 bisa dibilang sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah Pak ya sebiap memberikannya pada waktu tidur maksudnya apa ya jadi apa percuma kita mau usaha seperti apapun tapi kita tidak mengandalkan Tuhan karena bahkan Tuhan bilang Tuhan itu memberkati anak-anaknya ketika pada saat tidur nah sehingga bisa dibilangkan kalau kita sudah usaha apa ya tapi kita tidak ada Tuhan di situ itu tidak akan terjadi sama ketika Daud mengusahakan apapun tapi kalau tidak melibatkan Tuhan hasilnya akan sia-sia tapi ketika dia mengandalkan Tuhan semuanya terjadi dengan baik dia menang lawan musuh terus bangsanya menjadi bangsa yang besar nah itu semua karena dia mengandalkan Tuhan begitu pun ketika pada saat perpindahan kekuasaan artinya ketika Daud tidak menjadi raja lagi akhirnya Daud memberikan kekuasaannya karena apa kepada siapa kalau ingat tadi kepada anaknya Salomo tapi Salomo pun merupakan orang yang dipilih oleh Tuhan ketika Daud bilang Tuhan siapa yang akan menggantikanku sebagai raja akhirnya Tuhan pilih Salomo ketika Daud memberikan kepada anaknya Daud pun juga menasihati kepada anak-anaknya bahwa ketika melakukan segala sesuatu kamu harus mengandalkan Tuhan kalau hari-hari ini apa sih yang diminta oleh Salomo kepada Tuhan karena Tuhan bilang apa yang kamu minta bisa aja dia minta kekayaan kekuasaan tahta yang besar maupun bangsa-bangsa besar banyak ya bisa aja dia minta tapi yang diminta oleh Salomo mengandalkan adalah dia minta hikmat hikmat berarti apa sih minta pertolongan Tuhan pimpinan Tuhan untuk bisa dia memimpin bangsanya sehingga dia ketika itu oke Tuhan berikan aku hikmat kemampuan nah itu semua diperlukan karena apa Tuhan yang memberikan sendiri hikmat itu kalau kita bisa berpikir oh tau mana yang baik mana yang benar sehingga kalau adik-adik ingat selalu mau pakai tentang dua ibu yang meributkan satu anak akhirnya apa yang terjadi bisa dilihat ketika dia memutuskan segala sesuatu dia melibatkan Tuhan sehingga apa yang sesungguhnya atau kebenaran itu bisa terungkap akhirnya bisa tahu kan mana ibu yang sesungguhnya nah termasuk nih saat itu Daud tuh diberikan misi sama Tuhan untuk membangun sebuah baik suci itu baik atau baik alat dimana itu nanti itu tempat kita bisa memuji kalau sekarang itu kayak gereja lah nah Daud dipercaya oleh Tuhan untuk membangun tapi karena terjadi Daud kan terjadi peperangan ada rasa bunuh rasa itu kan ada dosa kan peran Daud jatuh dalam dosa sehingga Tuhan mau untuk pembangunan gereja atau baiknya baik suci nya dilakukan oleh Salomo itu banyak tantangan ketika membangun baik suci tersebut tapi ketika Daud bilang sepanjang kamu mengandalkan Tuhan pasti itu bisa terjadi akhirnya benar ketika Salomo mengandalkan Tuhan segala proses ya untuk membangun seperti kita nih adik-adik kalau saat ini kan untuk membangun gereja kita mengalami proses yang cukup panjang dimana sampai saat ini pun bangun gereja kita aja masih belum bisa berjalan tapi kita harus ya kita percaya bahwa kalau kamu mengandalkan Tuhan itu kita pasti bisa akan melakukannya nah akhirnya jadilah tuh bangunan yang baik suci yang untuk Tuhan dan itu semua prosesnya itu Salomo mengikuti dan melibatkan Tuhan dalam setiap apapun Salomo melibatkan Tuhan nah kalau dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal kalau dalam kondisi kayak gini secara manusia ini kenapa sih kok bisa terjadi sih pada corona ada masalah ini itu kenapa ya kalau secara manusia kita gak bisa adik-adik tahu ini kenapa terjadi tapi obat yang paling mujarat adalah kita bisa mengandalkan Tuhan dan yang pasti kita punya iman iman tuh timbul karena kita punya penyerahan diri kita punya rasa percaya itu yang timbul akhirnya menjadi suatu iman dan itu timbul dalam kehidupan kita sehari-hari nah kalau adik-adik boleh baca tuh di ayat Yeremia 17 ayat 5 kita boleh baca sedikit ya adik-adik ya Yeremia 17 ayat 5 nih kan yang aku baca kan beginilah firman Tuhan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan dari ayat ini kita bisa mengandalkan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ataupun kemampuan sendiri banyak orang pintar banyak orang yang secara harta dia punya tapi itu tidak bisa menjamin dia bahagia dia ada damai sejahtera bahkan kalau adik-adik bisa orang yang dengan kemampuan yang kaya itu dengan kakme merasa ah gue bisa sendiri nih itu bahkan kalau itu pasti ya jatuh juga kalau dia tinggal ngandelin Tuhan contohnya kalau artis tuh Robert Williams ya kalau gak salah itu kurang tenar apa adik-adik secara harta ada tenar iya punya tapi apa dia gak menemukan damai sejahtera kenapa dia bunuh diri Whitney Houston kurang kaya apa artis terkenal penyanyi terkenal akhirnya apa bunuh diri karena dia gak punya ketenangan jadi karena dia ngandelin gak bisa yang dia pegang itu siapa manusia itu gak bisa adik-adik even keluarga kita orang tua kita ataupun kita sendiri kita gak bisa ngandelin kemampuan kita tapi sepanjang kita secara manusia aduh kak aku gak bisa nih kemerdian tapi itu kalau kata Tuhan terjadilah sesuai imanmu tapi kalau walaupun diadik-adik kayaknya susah banget tapi kebanyakan dalam aku bisa prosesnya kita akan nikmatin dan percaya itu pasti membuahkan hasil yang baik sepanjang kita melibatkan Tuhan mengandalkan Tuhan segala satu ibadah do the best let God do the rest artinya kita lakukan yang terbaik dan sisanya Tuhan dalam arti apa ya keputusannya kita berhasil atau tidak ya itu terjadi sesuai Tuhan tapi ingat rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan atau rancangan yang buruk tapi yakin nih walaupun di mata secara mata manusia kita Tuhan kok kok gini banget sih tapi percaya itu semuanya hasilnya yang terbaik kok sepanjang kita yakin imani dan kita serahkan sama Tuhan itu hidup kita ya percaya dalam kondisinya tadi adik-adik apapun itu serahkan aja sama Tuhan tapi serahkan juga serahkan ah udah lah males-males ya gak gitu juga ya tetap berusaha Tuhan mau tetap anak-anaknya kayak belajarlah pada sistemut kita belajar untuk apa karena dia adik hidup belajar untuk mau usaha tapi juga Tuhan bilang sia-sia juga udah usaha tapi kalau gak melibatin Tuhan jadi harus seimbang tetap kita berusaha yang terbaik dengan jalannya Tuhan tau jalannya Tuhan dari mana dari firman Tuhan karena apa iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan ketika kita mendengarkan lagu-lagu sembah atau kita mendengarkan kotba atau kita mendengarkan sharing ini itu menguatkan kita ataupun kita sedangkan manusia cuma bisa saling menguatkan tapi yang bisa lebih itu Tuhan yang bisa memperlukan segala sesuatu karena itu berharap adik-adik mulai libatkan Tuhan dalam segala kecil apapun bangun tidur walaupun kalau berdoa 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 buat adik-adik kapan-an itu Tuhan itu ya kita kayak ngobrol aja Tuhan aku lagi bete nih bantu Tuhan ya kita juga Tuhan tapi segala sesuatu kita harus apa ucaplah syukur kita bersyukur dalam keadaan kita apapun mau susah senang percaya ketika ada kayak kalau misalnya kayak dulu lagi adik kesip kalau lagi rasa badannya gak enak hati yang gembira adalah obat yang gak entah secara kayak ada impuls itu langsung aku sehat aku gembira lagu-lagu itu yang bisa memuatkan kita kalau kayak aku punya Tuhan yang besar ketika kita punya masalah iku punya Tuhan yang besar yang jauh lebih hebat daripada masalah gue jadi ketika itu ah punya iman jadi merasa yakin pasti bisa terus apa lagi bersamamu Bapakku lewati semua itu bisa menguatkan kita adik-adik sepanjang apa dia belangkaku diatur oleh Tuhan nah itu kata-katanya menguatkan kita apa melibatkan Tuhan jika kita percaya oh iya di belakang kok diatur dijaga sama Tuhan nah itu yang bisa menguatkan adik-adik oke firman ini semoga menjadi berkat dan adik-adik bisa simpan dan pikirkan bahwa segala satu ini adalah mindset mindset kita karena iman dan percaya jadi adakah Tuhan dalam kehidupan kalian segala masalah apapun percaya Tuhan akan bantu dan nikmatin prosesnya sepanjang ada Tuhan bersama kita Tuhan Yesus jaga kita semua akan pasti baik adik-adik oke mari kita ketuluh dalam doa terima kasih ya Tuhan untuk firmanmu kami bersyukur Tuhan kami belajar lagi bahwa ketika kami mengandalkan hidup kami dengan Tuhan segala masalah apapun proses yang kami alami kami akan merasakan sukacita damai sejahtera daripada Tuhan saja berkati kami Tuhan biarlah pro kudus memimpin sertai kami biarlah iman kami semakin bertumbuh dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin teman-teman mari kita satu dalam doa syafat ini terima kasih Tuhan kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini kami dapat beribadah walaupun secara online biarlah firmanmu Tuhan yang telah disampaikan dapat kami dengarkan dan kami pergunakan dalam kehidupan kami dengan baik kami mau berdoa untuk teman-teman kami teruna yang mungkin masih menunggu hasil untuk memasuki perkulian Tuhan pimpin mereka agar mereka tetap semangat dan tidak putus asa bagi teman-teman kami yang sudah keterima biarlah mereka tetap bertanggung jawab dengan tugas yang ada hanya untuk kemuliai namamu saja kami juga berdoa untuk teman-teman dalam ibadah peneguhan Sidi pada akhir September ini Tuhan engkau pimpin mereka persiapkan hati mereka berkatilah setiap persiapan yang dilakukan agar ibadah boleh dapat berjalan dengan baik kami juga berdoa untuk orang tua kami kau berkati setiap kegiatan mereka biarlah mereka boleh melakukan kegiatannya dengan baik kami juga berdoa Tuhan untuk Om Aldo Masih Papa dari To'ar dan Kawarane yang sedang sakit Tuhan berkatilah obatan dan makanan yang dikonsumsinya agar pulih kembali dan dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik ya Tuhan dalam dosyafat ini kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Cine Re dalam persekutuan dan pelayanan agar kami dapat melakukan dengan baik untuk kemuliaanmu juga dan khususnya dalam pembangunan gedung gereja ini Tuhan berkatilah semua panitia yang ada di dalamnya biarlah mereka dapat bertanggung jawab dan dapat mengerjakan setiap tugas-tugasnya dengan baik kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan berkatilah pemerintahan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik juga kami sebagai warga negara agar kami pun dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik khususnya dalam menghadapi virus COVID-19 biarlah kami semua Tuhan bisa melakukan dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan juga untuk para tim medis Tuhan berikan mereka hikmat dan terima kasih untuk pertolongan yang mereka butuhkan bagaimanapun cara Tuhan menyediakan ya Tuhan inilah doa dan permohonan kami ke dalam tangan anakmu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa bersama Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membuat kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin kita mau bersama-sama bersyukur dengan memberikan persembahan teman-teman bisa melakukannya melalui transfer bisa minta tolong orang tua atau bisa scan QR yang ada di slide kita ini ya teman-teman sambil memberikan persembahan kita akan bersama-sama menyanyi dari hidung jemaat 365B Tuhan ambil hidupku Tuhan ambil hidupku dan menuruskan bagimu menatukku matiwa hidupku mempujimu selamanya mempujimu selamanya buatlah seluruh hidupku hanya menganggukanku dan setakan hidupku jadi saksi minjilmu jadi saksi minjilmu kita akan bersama-sama membawa persembahan kita kehadirat Tuhan dalam doa Tuhan Yesus Allah Bapak yang baik terima kasih Tuhan engkau boleh berikan kami begitu banyak berkat yang tidak terlinggah Tuhan walaupun mungkin semuanya itu tidak kami terima dalam bentuk materi tapi kami yakin dan percaya berkatmu ini Tuhan boleh kami berikan Tuhan dalam bentuk persembahan walaupun mungkin lain tidak seberapa Tuhan tapi kiranya boleh menjadi berkat untuk membangun atau melayani ataupun kebutuhan lainnya akan diatur oleh presbiter dan tim kantor gereja nantinya Tuhan berkuasa atas kami Tuhan agar kami mau selalu rela untuk membagikan setiap apapun yang setelah kami terima Tuhan kepadamu dalam Tuhan Yesus juru selamat kami yang hidup haleluya amin kita akan bersama-sama berdiri lagi untuk menyanyikan lagu pengutusan dari kita bakti 107 ikutlah Tuhan dalam terang tinggalkan yang galam dan ingatkan ujimanmu lakukan firman berjalan di terang berjalan di terang berjalan di terang berjalan di dalam terang ikutlah Tuhan berdoa tetap di dalam besar kudus engkau di bimbingnya berjalan di terang berjalan di terang berjalan berjalan di dalam terang berjalan di Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari biarlah Bapak roh kudus mempinsertai kehidupan kami sehingga kami boleh mengutamakan Tuhan sehingga setiap apapun yang terjadi kami akan percaya segala rancangan yang Tuhan berikan kepada kami adalah rancangan yang terbaik dan boleh kami lakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus terimalah berkat dari Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Amin 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 Amin